Setelah bersih-bersih, temen-temen yang lain pada main air tuh. Tapi si Rifadi gak ikutan, dia jagain barang-barang. Pas lagi ngeliat-ngeliat ke air terjun, kaget dia. Ternyata si kakek... Assalamualaikum, temen-temen. Balik lagi sama gue, Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Oke, kali ini kita gak akan bahas gunung. Kita akan melipir sedikit ke air terjun. Apa ada dari kalian yang punya pengalaman mistis waktu di air terjun? Tulis di kolom komentar ya. Jadi di video ini gue bakal cerita tentang pengalamannya Rifadi. Umur 23 tahun, asal Surabaya, dan sekarang lagi kuliah di Kediri. Jadi, waktu itu si Rifadi ini main nih sama temen-temennya ke suatu tempat wisata. Nah, tempat wisata ini berupa air terjun atau coban. Buat nama air terjunnya gak bakal gue kasih tau ya. Nah, pas mereka disana, mereka ini sempet dipandu sama seseorang yang cukup misterius. Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Kejadian ini terjadi sekitar 7 tahun yang lalu. Pas si Rifadi ini masih kelas 3 SMP. Kejadiannya di daerah Malang, Jawa Timur. Ada sebuah tempat wisata yang banyak orang gak tau. Gue gak mau kasih tau apa nama tempatnya yang pasti tempat ini adalah air terjun atau coban. Emang, tempatnya tuh bagus banget. Ada beberapa air terjun yang gak terlalu gede, sama ada satu air terjun yang gede. Nah, pas liburan sekolah, pergilah si Rifadi sama temen-temennya ke tempat itu. Ada si Rifadi, Jaka, Dimas, Lutfi, Aldena, dan Yofi. Jadi mereka berenem. Awalnya si Rifadi tau tempat itu air terjun itu dari temennya, si Jaka dan Yofi. Nah, mereka ini punya saudara di daerah Tumpang. Mereka berangkat dari Surabaya ke Malang dengan menggunakan bus. Singkat cerita, sekitar jam 10 pagi sampailah mereka di terminal Malang. Setelah itu mereka naik angkutan ke arah Tumpang. Buat ke rumah salah satu saudara temannya Rifadi. Sekitar jam 12-an sampailah mereka nih, di rumah saudara yang dimaksud di Tumpang. Saudaranya ini kita sebut aja namanya Mas Agus. Istirahat sebentar di situ, sekitar jam 1 atau jam 2 siang. Baru mereka berangkat ke tempat wisata itu. Tapi, sebenarnya mereka itu dilarang sama Mas Agus buat ke tempat wisata itu. Karena baru ada kejadian orang kehilangan nyawa di situ. Tapi mereka tetap maksa buat ke sana, mau berkemah. Karena udah jalan jauh, udah bawa alat-alat camping. Sayang kalau dibatalin. Setelah itu Mas Agus ngebolehin. Tapi dia pesen. Jangan kemah deket air terjun. Mending tidur di gubuk di kebun saya. Dan jangan lakuin hal yang gak baik. Karena kemarin, habis ada yang meninggal di situ. Karena berbuat mesum. Pokoknya, hati-hati selama di sana. Nah, okelah setelah dikasih wejangan kayak gitu. Sabis sholat zuhur, berangkatlah mereka ke gubuk yang dimaksud. Sebelum nantinya, pergi ke air terjun. Kira-kira satu jam perjalanan, barulah mereka sampai di gubuk itu. Selama perjalanan, mereka banyak ketemu sama petani. Ya, emang banyak perkebunan warga di sekitar situ. Mulailah mereka prepare buat bermalam. Tapi, sekitar jam 3 sore, Rifadi ngerasain ada keanehan yang buat dia merinding. Dari awal masuk, Rifadi udah bilang permisi. Karena menurut neneknya, kalau kemana-mana, apalagi ke tempat asing itu harus bilang permisi dulu. Setelah itu, Rifadi sama tiga orang temannya nyiapin kayu, air, sama makan buat sore. Nah, pas mereka berempat ngambil air, sempat ada rasa, lo tau gak sih, kayak ada yang ngikutin di belakang. Padahal, kalau udah jam segitu, petani-petani itu pada pulang. Siapa lagi selain mereka berempat? Setelah ambil air, mereka balik lagi ke gubuk. Buat nyiapin api unggun. Nah, pas Rifadi lagi motong kayu buat nyiapin api unggun, tiba-tiba, kok... kayak ada anak kecil mondar-mandir. Karena penasaran, diliatlah, siapa sih? Kaget dia di situ. Lo tau gak? Anak kecil, botak, pake popok, semacam... tuyul kali ya. Tapi Rifadi di situ, yaudahlah, berusaha buat gak peduli. Kejadian-kejadian itu, sengaja gak diceritain Rifadi ke teman-teman lainnya, supaya mereka gak ketakutan. Tapi di sisi lain, dia bingung juga. Kok cuma dia yang ngalamin hal itu? Gak lama setelah itu, makan-makanlah mereka. Di situ, salah satu dari mereka ada yang bercanda. Bilangnya pengen manggil yang gitu-gitu. Tapi Rifadi langsung ngingetin. Dia bilang, jangan aneh-aneh, kita lagi di perkebunan. Mulailah dia berdoa tuh, minta supaya dilindungin. Teman-teman cewek udah mulai ketakutan. Akhirnya Rifadi naburin garam di sekitaran gubuk. Biar selalu dilindungin. Dikasih tau sama neneknya. Gak berapa lama kemudian, maghrib dateng. Dan, udah gelap banget di situ. Karena emang jauh dari pemukiman. Mereka terus sholat maghrib berjamaah. Sampai sholat, mereka ngobrol-ngobrol, mereka cerita-cerita, sampai sekitar jam tujuan. Terus mereka sholat isya berjamaah. Setelah itu, mereka semua tidur. Kecuali satu orang. Orang ini harus bangun, buat jaga malam. Jadi yang cowok itu ganti-gantian jaga malam. Malam itu, Rifadi gak bisa tidur nyenyak. Karena dia ngerasa ada sesuatu di gubuk itu. Dan juga, buat penerangan, mereka cuma pake senter HP. Gak tau kenapa, malam itu berasa lama banget. Dari jam tujuh ke jam sembilan itu, wah kayaknya lama banget. Beda kalau pas lagi di rumah. Sekitar pertengahan malam, si Rifadi bangun. Disitu, tiba-tiba, kedengeran kayak, ada suara orang nyinden. Deket banget suaranya. Setelah suara sinden itu, kedengeran suara serigala yang, auuuh, sama. Deket banget juga. Gak sampai disitu. Abis suara serigala, kedengeran suara orang mukul gubuk. Sambil muterin gubuk. Yang lainnya, enak tidur. Rifadi udah ketakutan, setengah mati disitu. Gara-gara itu, Rifadi jadi gak bisa tidur. Sampai akhirnya, kedengaran suara azan subuh. Dia terus ngebangunin yang lainnya, buat sholat jamaah. Setelah sholat subuh, teman-teman yang lain, bersihin gubuk. Dan gantian, sekarang Rifadi tidur. Maklumlah, semalam dia tidur cuma sebentar kan. Sekitar jam tujuan, bangun si Rifadi. Dia langsung sarapan, dan siap-siap buat kecobaan, atau air terjun itu. Pas lagi siap-siap gitu, tiba-tiba, Mas, ayo ke air terjun. Kagetlah dia. Kedengeran suara kakek-kakek manggil. Langsung dicari, dimana sumber suara itu. Setelah dicari-cari-cari, ternyata benar. Suara itu berasal dari kakek-kakek, yang ada di bawah. Jadi gubuk mereka itu, ini gubuk, ada jalan setapak buat ke bawah. Nah, kakek-kakek itu di bawah situ. Aneh. Padahal pas mau ke tempat itu, kayaknya gak ada ngasih tau siapa-siapa. Yang tau ya cuma Mas Agus, tapi kok kakek itu tau. Akhirnya Rifadi nyoba buat, positive thinking lah. Dia bilang ke kakek itu, bentar kek, mau prepare dulu. Kakek itu bilang, iyo le. Rifadi ngasih tau temen-temen yang lain, buat prepare. Dan setelah selesai, mereka semua nyamperin kakek-kakek itu. Dan berangkatlah mereka ke air terjun itu. Di situ, belum merasa ada yang aneh-aneh lagi. Di perjalanan, seperti biasa, mereka ketemu sama petani-petani, ada ibu-ibu yang sama anaknya, ada bapak-bapak yang lagi bawa cangkul, ada bapak-bapak sama anaknya yang kurang lebih umur 3 atau 4 tahunan lah. Selama perjalanan, Rifadi selalu bilang, permisi, permisi. Singkat cerita, setelah jalan sekitar ada kali 3 kiloan, sampailah mereka di air terjun. Di situ, si kakek pesen, le, jangan berbuat yang aneh-aneh ya. Mereka semua kompak jawab, ngeke, bagus emang air terjunnya. Tapi, di air terjun yang besar, banyak sampah berserakan. Akhirnya mereka semua inisiatif, buat ngebersihin dulu itu. Sebelum nanti main-main di air. Waktu mereka bersih-bersih, si kakek, ngilang gak tau kemana. Setelah bersih-bersih, temen-temen yang lain pada main air tuh. Tapi si Rifadi gak ikutan. Dia jagain barang-barang. Pas lagi ngeliat-ngeliat ke air terjun, kaget dia. Ternyata si kakek, ada di situ. Lagi ngambilin kayu. Padahal, medan buat ke situ itu lumayan terjal. Bingung lah dia kok. Tahu-tahu si kakek bisa ada di sana. Masih berusaha buat positive thinking di situ. Setelah main air cukup lama dan, udah mau siang, mereka terus siap-siap nih, buat makan siang. Dan, tiba-tiba, kakek itu muncul, dari semak-semak, buat gabung sama mereka. Si kakek terus nawarin kopi, yang dia bawa di tasnya. Dia bilang, Le, arep kopi tak. Sontak mereka bilang, ya kek mau. Dituang lah kopi itu. Dan kopi itu enak banget. Di setelah-setelah makan siang, kakek itu cerita, kalau dulu yang buat jalan menuju ke situ, adalah si kakek. Banyak yang diceritain sama kakek itu. Mulai dari sejarahnya tempat itu, cerita tentang kemarin ada yang meninggal karena berbuat mesum. Tahu semua dia. Setelah selesai makan siang, temen-temen yang lain lanjutin buat main air. Dan si kakek ini, pergi ke air terjun lain yang ada di sana. Rifadi ngeliat lagi nih, ke atas air terjun yang gede. kaget lagi dia. Ada sosok jubah putih di atas air terjun itu. Coba dia buat nenggesin buat, bener gak tuh? Dan emang bener, itu laki-laki pake jubah putih. Gak tau itu orang, jin, atau apalah. Yang pasti di tempat itu, Rifadi ngerasain keganjilan-keganjilan. Meski begitu, dia tetap berpikir positif. Terus dia nyoba buat liat. Kakek yang tadi, lagi ngapain? Pas diliat, ternyata, kakek itu lagi bakar sesuatu. Kayak, bakar menyan. Wangi banget. Gak berasa, beberapa jam berlalu, dan kakek itu manggil mereka. Le, Ndu, sini. Rifadi terus manggil temen-temen yang lain, dan nyamperin kakek-kakek itu. Disitu, mereka diajak buat ngeliat sebuah goa. Goa ini, gelap banget. Mereka terus dituntun, buat ngeliat ke dalam goa itu. Goanya lumayan kecil. Cuman bisa dilewatin dengan cara ngerangkak. Pas mereka masuk ke goa itu, ternyata ada tiga lubang. Dan kakek itu bilang, Le, ini ada tiga lubang. Hanya orang pintar yang bisa tembus ke sana. Lubang pertama itu, pintu menuju ke gunung Kelud. Yang kedua, menuju ke gunung Bromo. Yang terakhir, ke gunung Semeru. Ada yang mau nyoba masuk ke lubang itu? Setelah 15 menit mereka di goa itu, keluarlah mereka. Rifadi terus bilang ke temen-temen yang lain, buat patungan uang lah, buat dikasih ke kakek itu. Tapi pas mau dikasih, kakek itu nolak. Si kakek bilang, gak usah, Le. Kakek uangnya udah banyak, akhirnya gak jadilah dikasih uang. Tapi mereka tetap ngasih rokok ke kakek itu. Sebagai tanda terima kasih lah. Mereka terus balik main air lagi di air terjun itu. Karena emang, bagus banget tempatnya. Dan airnya itu lumayan jernih. Setelah puas main-main, ternyata udah siang banget. Dan Rifadi bilang ke temen-temen lainnya, buat balik ke gubuk sebelum sore. Mereka pun pamit, sama kakek-kakek itu buat balik ke gubuk. Setelah pamitan sama kakek-kakek itu, mereka semua jalan pulang. Kecuali si kakek. Kakek itu bilang, Aku disini saja. Mau cari kayu dan istirahat disini. Tinggallah si kakek di tempat tersebut. Mereka ngelewatin jalan yang udah ditunjukin sama kakek tadi. Di perjalanan, mereka ngedengar ada suara orang yang manggil. Dan pas dicari di mana sumber suara itu, kaget bukan main, Rifadi. Ternyata suara itu berasal dari si bapak sama anaknya yang tadi pagi mereka ketemu. Ingat kan? Cuman tempatnya itu gak wajar. Mereka ada di dekat tebing, lagi nembang kayu gak pake pengaman. Jaraknya lumayan jauh, tapi masih kedengeran banget suara mereka. Rifadi sama yang lainnya terus ngelambahin tangan kayak dada-dada gitu. Disini, temen-temen yang lain mulai sadar kalau ada yang aneh. Singkat cerita, setelah sekian lama jalan, akhirnya mereka sampai lagi di gubuk. Langsung mereka prepare buat pulang. Tapi sebelum pulang ke Surabaya, mereka sempetin buat mampir dulu ke rumah Mas Agus, buat numpang mandi sama makan. Pas lagi makan-makan, ditanyalah sama Mas Agus, siapa yang nganterin kecoban. Ceritalah mereka tentang kakek-kakek itu. Setelah cerita-cerita-cerita, Mas Agus kaget. Dia bilang, dia udah meninggal seminggu yang lalu di tempat itu, dimutilasi sama istrinya. Mampus kan, bingung lah semuanya tuh. Jadi, kakek itu bukan manusia. Setelah makan dan segala macem, mereka buru-buru buat pulang ke Surabaya, karena waktu udah sore. Di perjalanan, Rifadi masih agak shock, karena ngedenger kebenaran tentang kakek itu. Dan juga, dia ngerasa kalau, ada yang ngikutin sampai ke rumah. Oke temen-temen, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apa kalian punya pengalaman juga? Dipandu sama orang yang ternyata bukan orang. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horror selanjutnya. Gue Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya. ush. Sub indo by broth3rmax